selamat menikmati jumpa lagi di channel sukmafam dalam video hari ini video angon dimana saya itu angon kambingnya itu sangat tenang hari ini saya membawa 46 ekor kambing dan tidak membawa pejantan yang dewasa karena pejantan yang dewasa saya tinggal pejantan dewasa saya tinggal di rumah untuk digemukan karena sudah dipesan oleh orang untuk idul adha saya membawa sekitar 25 ekor bagunan dan anak-anaknya cempe-cempe beberapa ada yang jantan memang dibawa tapi masih muda belum mempunyai adik jadi belum kita pisah ini disini kambing itu tenang karena suhu suhu udaranya tidak terlalu panas dan tidak terlalu teduh memang ada cahaya matahari yang menyinari tetapi di langit-langit sedikit agak berawan sehingga sejuk lebih ke sejuk bukan ke dingin atau panas karena sudah dua hari ini di daerah sini tidak hujan nah kalau kemarin kan bikin video angon itu pas hujan nah ini pas tidak hujan untuk rumput-rumput yang dimakan rata-rata rumput-rumput yang masih muda karena beberapa waktu lalu juga sudah angon di sini sehingga pas tumbuh lagi ini masih muda belum terlalu tua jadi kemungkinan di sini harus sedikit agak lama supaya kenyangnya itu awet nah waktu sekarang menunjukkan pukul sekitar 16 waktu Indonesia Barat 16 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 4 sore ini mereka makan asik di sini ada yang makan ilalang juga karena kalau ilalang masih muda memang kambing saya itu mau untuk di sini mayoritas itu rumputnya rumput yang hijauan itu yang kambingnya enggak terlalu enggak suka lah bukan enggak terlalu suka tapi enggak suka karena langu dan mungkin enggak enak makanya enggak dimakan jadi mereka itu makan yang di bawah di bawah enggak makan yang hijauannya karena terlalu tinggi-tinggi untuk jarak sendiri dari kandang tidak terlalu jauh karena tadi di kandang ada kambing yang sepertinya kurang fit atau kakinya itu agak pincang mungkin keslempet di bambu atau kenapa aku jadi saya mengusahakan untuk angonnya tidak terlalu jauh supaya tidak terlalu ngerah di kaki karena pas ketahuannya itu pas sudah berangkat jadi enggak dari rumah berangkat ketahuan ini udah di jalan baru ketahuan kalau kakinya itu jalannya pincang dan untuk beberapa hari saya enggak angon di tanggul sungai karena dari pihak pengairan sendiri tanggul sungai itu sedang dipotong rumputnya itu dipotongi dan dipotong habis jadi sampai ke pangkal tidak bisa dimakan kemungkinan nanti kalau sudah setengah bulan bisa diangon di tanggul karena rumputnya sudah tidak ada untuk tips supaya angonnya itu lebih mudah sebaiknya sering berpindah-pindah tempat angon sehingga kambing tidak bosan dan juga rumputnya itu bisa tumbuh dan usahakan mencari tempat yang tidak terlalu luas karena pengendaliannya akan lebih sulit ketika lahannya terlalu luas nah di angon-angon kita beberapa hari ini kita juga membawa cempe-cempeh yang setiap pagi kita lepaskan karena sudah dirasa cukup kuat untuk ikut berjalan sehingga kita membawa ke angonan koloni dewasa nah kita membawa sekitar sembilan cempeh yang masih muda kita campur disini untuk rumput-rumputan disini lebih ke rumput-rumputan muda berdaun lebar jadi seperti bayuman atau rumput-rumput yang daunnya pokoknya lebar-lebar sehingga kalau di rumah juga diperlukan antisipasi karena biasanya akan mencret sehingga harus dikasih minum air garam juga antisipasi mencret untuk angon sendiri berdasarkan ilmu titan saya itu kalau mereka itu bisa tenang kalau sudah sekitar jam 4 atau sudah hadian asar itu setelah hadian asar biasanya mereka akan lebih tenang untuk makan karena udara dan suhu itu sudah sedikit agak menurun tidak seperti jam jam 2 jam 3 itu mereka biasanya lari-larian nah ini jam segini mungkin sudah capek lari jadi mereka fokus untuk cari makan nalurinya emang begitu karena kalau sampai tidak makan mungkin bisa kelaparan nanti di rumah sudah jam segini mereka fokus makan karena malam itu tidak dikasih makan video angon dari saya angon di cuaca yang bagus seperti ini enak buat angon karena tidak terlalu panas dan tidak dingin juga semoga menginspirasi semoga bermanfaat jangan takut beternak selamat mencoba cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak Indonesia